Hai ini kita akan coba ya setting matrik Apple HD set topok dengan sebuah TV LED merek Samsung Hai ini adalah seri TV nya ya Oh A32F 4000 dan dengan antena internal atau external Toyosaki saya memasang di luar seperti ini ya teman-teman kalau di dalam pun bisa karena saya nyamannya di luar ya seperti ini lalu kita pasang kabel-kabelnya ya seperti ini kabel HDMI sebetulnya kita bisa menggunakan dua cara ya kabel HDMI atau kabel RCA tapi jika ada ya atau saya lebih merekomendasikan kabel HDMI karena apa gambar yang dihasilkan itu lebih cernih dan juga lebih tajam ya cara masangnya kita sediakan kabel HDMI ya dan kita masukkan ke colokan TV seperti ini HDMI biasanya ada beberapa HDMI ya Nah kebetulan dan pada TV Samsung ini ada keterangan HDMI STB atau set topok kita pasang di sini aja ya teman-teman sesuai rekomendasi dari Samsung lalu yang ujungnya kita pasang di sini di set topok juga ada ya colokan ini ada HDMI ya HDMI ya HDMI out saya kemudian di sini ya sudah saya pasang selanjutnya nah ini ya untuk memasangnya jangan dipaksa ya teman-teman harus bener-bener masuk dengan nyaman artinya enak masuknya masuknya itu enak ya enggak ada paksaan kemudian di sini ada selain HDMI ya ada antena ini yaitu RF antena ini berasal dari kabel antena dan antenanya dari adaptor ini ya teman-teman jangan lupa untuk dinyalakan adaptornya karena ini sekaligus sebagai power supply booster Nah seperti ini di mana kabel antena ini berasal dari tadi ya antena Toyosaki ya ya set topoknya merek metrik sudah saya Apple HD yang ored warna merah ya setelah semua kabel terpasang saya akan coba nyalakan ya STB atau set topoknya mohon maaf teman-teman ini agak berantakan mejanya karena saya langsung dari tempat user atau konsumen ya ya ini lagi boot ya atau posisi loading kita tunggu ya sampai dia muncul nah ini sudah ya sudah muncul 000 itu artinya bahwa ini adalah set topok baru yang belum pernah disetting kemudian kita nyalakan tv-nya atau tadi nyalakan tv-nya dulu juga boleh ya ah saya nyalakan ya ini kebetulan tv merek Samsung tadi serinya ya ya di no radio channel ya karena belum saya setting di set topoknya ya saya akan coba setting tekan tombol menu lalu disitu ada banyak menu ya kita pilih kemudian secara depol akan berada di program ya kita kita arahkan ke bawah urutkan urutkan dengan pilihan oh maaf LCN ya kemudian LCN kita on ACU kita on ya kita pilih ya jenis pencarian ini semua cari otomatis nanti kita akan menggunakan itu ya cari otomatis kemudian negara Indonesia daya antena kita off kan kemudian kode pos kita sesuai wilayah masing-masing ya kecamatan ini bertujuan untuk agar pada saat nanti pemerintah ada pengumuman penting atau itu ya kita akan ada pengumuman dari tv ini lewat EWS ya kemudian kita cari ya otomatis kita oke oke lagi ya nah disini set topok ini sedang melakukan pencarian secara otomatis sinyal-sinyal tv digital nah ini sudah tertangkap ya siaran tv nya sudah ada tulisannya ya kita tunggu ya sampai dengan 100% ini baru 21% ya setelah 1% 100% dia akan langsung ke model ini ya EWS yaitu 005 ini siaran radio ya teman-teman nah cara memindahnya ke TV kita tekan tombol radio tadi ya gambar radio kita ke model tv ya ini ada SCTV sudah dapat siaran kita tunggu ya Indosiar RCTI ya semuanya kena ya di tempat saya kebetulan ada 32 stasiun televisi yang sudah digital ya teman-teman mungkin di setiap daerah berbeda-beda ya teman karena kebijakan setiap wilayah itu belum merata ada juga yang sudah lebih banyak dari di tempat saya ya di Jakarta Bogor dan sekitarnya itu sampai 46 kalau nggak salah nggak tahu sekarang ya mungkin seperti yang video saya ini lakukan itu saat ini ada 32 di saya tinggal di Jogja ya teman-teman ya siaran TV digital ini sangat jernih sekali ya teman-teman dibanding analog demikian semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk subscribe ya like dan beri komentar semoga bermanfaat terima kasih